Suami berinisial N, pelaku pembunuhan istrinya sendiri berinisial N di rumah kontrakan Jalan Cikadokan RT01, RW04, Kampung Cikadokan, Desa Sukadanao, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, menyerahkan diri. Aksi pembunuhan pelaku kepada istrinya sendiri itu terbilang sadis dan tragis. Sebab pelaku menggorok leher korban di depan kedua anak balitanya. Tak hanya itu, kata mukti sang pemilik kontrakan, pelaku memandikan jasad korban. Pasalnya saat masuk ke kontrakannya tidak terlihat darah berceceran maupun bercak darah. N juga sempat mencuci dan menjemur pakaian korban seusai pembunuhan tersebut. Mukti juga menambahkan peristiwa pembunuhan ini diketahui pada Sabtu 9 September 2023 dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat sebelum peristiwa itu diketahui oleh pemilik kontrakan. Bukti mengatakan, berdasarkan keterangan pelaku kepada penyidik, pembunuhan sadis itu dilakukan pada Kamis 7 September 2023 malam. Susah melakukan perbuatan biadak itu, pelaku tetap beraktifitas seperti biasa pada pagi hari. Sementara dua anak korban yang masih balita dititipkan ke orang tua pelaku pada Jumat 8 September 2023. Saat itu, pelaku beralasan istrinya tidak bisa ikut karena sudah berangkat kerja. Sementara itu, Kandit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Muhammad Said Hasan menambahkan, pihaknya baru mengetahui kejadian itu pada Sabtu 9 September 2023 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, tersangka datang bersama kedua orang tuanya menjelaskan bahwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan istrinya sendiri di Jalan Cikadokan, Kampung Cikadokan, Desa Sukadanao, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.